Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sejumlah infrastruktur untuk menghindarkan kawasan Ibu Kota dari banjir saat musim hujan seperti saat ini. Reporter Faizin Adi telah ada di kawasan Kampung Pulau, di mana kawasan itu tengah berlangsung proyek normalisasi Kali Ciliwung. Ya Faizin, bisa diceritakan mengenai proses pembangunan turap di kawasan Kampung Pulau, dan kemudian apakah pembangunan ini efektif untuk kemudian mengendalikan air pada saat musim hujan? Ya Egan, memang pembangunan turap ini yang sepanjang 2 km, terutama di Kampung Pulau hingga ke kawasan Bukit Duri ini, dari pantauan kami cukup efektif untuk mencegah melubernya aliran air dari Kali Ciliwung ke jalan-jalan di sekitarnya, juga termasuk ke permukiman warga. Dari pantauan kami, meskipun aliran air cukup deras dan juga meningkat, tetapi aliran air tersebut masih berada di dalam sungai dan tidak sampai meluber. Dan ini, namun pemasangan turap belum dilakukan untuk di sisi seberang dari Kampung Pulau, yakni di kawasan Bukit Duri, karena di kawasan tersebut masih tengah berlangsung proses pendataan warga dan belum ada relokasi secara tuntas. Sehingga memang pemasangan turap ini masih hanya difokuskan di satu sisi saja, di sekitar kawasan Kampung Pulau. Dan secara umum, ini adalah bagian dari proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km, dan ditargetkan dengan normalisasi Kali Ciliwung ini, lebar Kali Ciliwung akan bertambah dari sebelumnya sekitar 4 meter menjadi 6 hingga 8 meter, dan juga kapasitas tampung air juga meningkat. Dari sebelumnya 200 meter kubik air per detik menjadi 570 meter kubik air per detik. Nah, dengan demikian, Kampung Pulau ini merupakan salah satu pusat banjir yang sulit dibenahi di Jakarta ini bisa relatif teratasi. Dan pemasangan turap hingga kini masih belum sepenuhnya selesai, dan secara keseluruhan, proses atau proyek normalisasi Kali Ciliwung ini hingga hari ini menurut Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, baru tergarap sekitar 48 persen, padahal ditargetkan proyek normalisasi Kali Ciliwung ini seharusnya yang dimulai sejak tahun 2013 lalu seharusnya selesai pada akhir tahun ini. Dengan demikian ada kemungkinan kontrak dari proyek normalisasi Kali Ciliwung ini akan diperpanjang hingga selesainya secara tuntas normalisasi Kali Ciliwung tersebut. Ya, Egan. Ya, Faizin, kemudian bagaimana proses pembenahan pemukiman di Kampung Pulau? Ya, dari pengamatan kami, proses pembenahan memang belum sepenuhnya tuntas. Hujan yang turun sejak pagi tadi sempat membuat permukiman yang ada, permukiman yang ada di Kampung Pulau ini sempat kebanjiran. Namun tadi kami memantau banjir sudah menyusut meskipun genangan air masih ada. Menurut warga, banjir ini bukan disebabkan oleh luburan air dari Kali Ciliwung seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena memang hujan yang turun sangat teras sejak pagi tadi, dan aliran air dari hujan tersebut tidak sampai mengalir ke Kali Ciliwung. Inilah yang kemudian dikeluhkan oleh sebagian warga, karena proyek normalisasi Kali Ciliwung tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh mereka. Ini karena pemukiman mereka masih tergenang air, karena itu mereka berharap agar normalisasi tersebut segera dituntaskan. Dan untuk normalisasi di seberang Kali Ciliwung ini, yakni di kawasan Bukit Duri, juga masih terkendala masalah relokasi warga, karena untuk relokasi warga, Pemprov DKI Jakarta harus sudah menyelesaikan pembangunan Rusunawa yang akan digunakan oleh warga yang akan direlokasi. Ya, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Faizi Nadi dari Kampung Pulau, Jakarta Timur. Dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut.